Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Nur Indah Damas di Lirik Mahasiswa Ya kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih pendapat para mahasiswa tentang organisasi di kampus Yayan Parepare Dan apakah benar bahwa kalau di dalam organisasi itu kita lebih banyak mendapatkan ilmu dibanding bangku perkulian Mari kita lihat Jadi gini kak, kan dalam organisasi itu biasanya para mahasiswa lebih banyak di dalam organisasi daripada bangku perkuliannya Jadi bagaimana pendapat kakak tentang hal itu? Tewis-tewis Ya kalau menurut saya itu tergantung dari peribadi lah Gimana kita mengatur waktu kita, waktu kita di organisasi dan di akademik Kan tujuan kita disini kan orang tua bilang kuliah bukan untuk berorganisasi Jadi jangan sampai waktu kita di kalahkan dengan di organisasi sampai-sampai kita buka waktu kita di akademik Baik kita akan menanyakan lagi pendapat-pendapat para mahasiswa di kampus Yayan Parepare Karena tujuan awal saya masuk ke sini itu memang untuk berkuliah Sedangkan untuk organisasi itu untuk menurut saya cuma menjadi pelengkap Menurut saya menungkap untuk menunjang kita dalam perkulian Jadi organisasi apa yang kakak masuk dan apa alasannya kakak memilih organisasi tersebut? CEMIPA CEMIPA Iya saya organisasi CEMIPA jadi alasan saya masuk ke situ Selain karena ingin belajar mengenai tentang organisasi Begitu pun juga ingin menambah wawasan dan bisa menambah teman di dalam begitu Wow Oke sekarang kita sudah ada disini di gedung baby Kita akan tanya-tanya sama kakak yang di sebelah sana Kakak-kak cantik di sebelah sana Ayo Oke sekarang kita akan tanya ke kakak-kakak yang di sana Oke ikut saya Soal organisasi Organisasi adalah tempat untuk berproses, untuk mengembangkan diri sebuah Tuhan Yang bisa membawa jadi diri kita Mengembangkan segala potensi diri kita, itu saja Jadi apa tangkapan Anda tentang organisasi? Tangkapan Anda Mulai kan? Mulai kan? Mulai kan? Tangkapan saya pribadi tentang organisasi adalah tempat atau wadah di mana kita, saya pribadi bisa mengembangkan jati diri kita Di mana tempat yang bisa berproses di sana Itu saja kak Sekarang kita tanya-tanya soal organisasi sama kakak yang Assalamualaikum kak, boleh minta sedikit tangkapan kakak Jadi kak, ya apa, kakak anak organisasi tidak? Ya Jadi organisasi apa yang kakak sukai dan apa alasan kakak memilih organisasi itu? Jadi pastinya saya pasti, kan pertanyaan tadi organisasi yang disukai dan bagaimana dan kan saya latar belakangnya dari organisasi animasi, pastinya saya akan memilih organisasi saya Di mana saya yang, apa yang anda sukai jadi saya yang memilih animasi Alasannya apa? Di mana di dalamnya itu organisasi yang mencakup tentang seni Di mana seni itu, kita bisa mengeluarkan pemikiran-pemikiran tentang seni Kita bisa, misalkan kita lagi stres kuliah, kita bisa lari ke organisasi kita untuk belajar seni Di mana seni itu mencakup ke emosi, vokal, di mana itu bisa membuat, merepres pemikiran Oke guys, karena saking capeknya dan lo melelahkannya dan sangat panas, saya sudah bersatu dengan alam Ini adalah tangan saya, tangan kedua saya, ayo Kak bukan anak organisasi, jadi kakak kan bukan anak organisasi Apa alasan kakak tidak mengambil organisasi? Kenapa deh, ano itu hari, stak di ano di kos, baru, kan saya tidak bisa bawa motor begitu, baru tidak jauh juga kosku dari kampus Oke guys, saatnya kami pamit undur diri, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Di channel kami, LK Channel Oke guys, saatnya kami pamit undur diri, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Di channel kami, LK Channel Bye bye